Intro Kabar Duka datang dari grup musik Kahitna Setelah salah satu vokalisnya Carlos Saba meninggal dunia pada Rabu kemarin Penyanyi kelahiran Bandung 5 Januari 1969 ini pun meninggal dunia karena serangan jantung Dan kabarnya sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan Lantas seperti apa Duka Mendalam yang dirasakan oleh Yofi Widianto atas meninggal dunianya Carlos Saba Benarkah suara Carlo yang begitu elegan menjadi kekuatan bagi Kahitna untuk tetap bertahan di dunia musik sampai saat ini Intro Di sisi lain seperti apa kebagian daus mini ketika membelikan baju baru untuk kedua orang tua dan juga anaknya jelang lebaran Seperti apa momen penuh harus saat Denis Sumargo menunjukkan sikap toleransi dengan berbagi sajada gratis ke masjid jelang hari lebaran Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Kami hadirkan kabar terkini 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 ter Awan duka tengah menyelimuti industri musik tanah air, di mana vokalis kahitna yaitu Carlos Saba menghembuskan nafas terakhirnya di usia 54 tahun pada hari Rabu 19 April 2023 kemarin akibat serangan jantung. Sebelum meninggal dunia, Carlos Saba pun sempat dirawat intensif di rumah sakit selama kurang lebih dua bulan setelah sempat kolab saat manggung di Jakarta beberapa waktu lalu. Jadi di telefon biar waktu dulu, tidak semua akan keluar. Saya mau ketahui dia, harus suka ke mana. Kami merupakan kabarnya itu diambil sembuh kan? Sembilan malam, lalu ini tambahnya Buatlah, saya sama istri juga dibawah seselat Itu kaget, karena saya sebelumnya sudah semakin sehat Dan beberapa hari sebelumnya pun Bahkan, Mas Carlo itu Sudah berjalan kabur sama teman-teman Kita ikut bubur, sehingga kita sudah sedang Kayaknya karun ikut bareng-bareng konser lagi nanti Jadi berita tadi cukup mengetahui kami semua Meninggalnya, Carlo Salba pun diketahui dari unggahan Dan juga ucapan duka dari rekan sesama penyanyi Termasuk dari Hedi Yunus sesama vokalis di Kahitna Sementara itu, Yofi Widianto pun selaku lider Kahitna Memohon doa agar Al-Mahrum dilapangkan jalannya Mendiang Carlo Salba yang lahir pada 5 Januari 1969 Adalah seorang penyanyi Indonesia keturunan Nusa Tenggara Timur Ia pun dikenal sebagai salah satu vokalis dan juga pendiri di grup musik Kahitna Bersama Yofi Widianto, Hedi Yunus dan juga Mario Ginanjar Ia pun juga membentuk grup vokal pria bernama Saba Bersama adik-adiknya Martin Saba dan juga Denis Saba serta Ivan Saba Lantas seperti apakah sosok mendiang Carlo di mata Yofi Widianto Benarkah suara Carlo yang begitu elegan menjadi kekuatan bagi Kahitna untuk tetap bertahan di dunia musik hingga saat ini Semua teman-teman ada nyangka dan semua pusing, ini bohong ya, bohong ya, bohong ya, bohong ya Semua masih berharap kalau itu bohong gitu Jadi beritanya nggak benar, jadi ya terus terang kukulan besar banget buat kami Dan suaranya Carlo yang elegan, bawaannya yang tenang, tapi juga teriakannya juga lantang Itu menjadi sebuah kekuatan Kahitna yang membuat hei-hei-hei cerita cinta begitu kuat itu adalah sentuhan suaranya Atas kabar duka meninggalnya Carlo Saba Rekan-rekan artis pun beramai-ramai untuk mengaturkan kabar duka terkait berpulangnya Carlo lewat media sosial Seperti salah satunya Arman Maulana yang mengunggah sebuah postingan ucapan duka citanya Tutur berduka cita untuk keluarga besar Carlo Saba dan Kahitna Atas berpulangnya saudara-kutur cinta Carlo Saba Semoga keluarga dirikan ketambahan Amin Tutur Arman Maulana Sementara itu ucapan duka atas meninggalnya Carlo Saba pun juga disampaikan beberapa selebritis melalui komentar Seperti dari Rio Febrian, Semi Simorangkir, Rituan Kamil, Indi Barents, serta Sinyorita Kehilangan sahabat yang begitu larga biasa sama kita itu Dan itu saya harus boleh bersyukur sama Tuhan diberikan sahabat-sahabat yang hebat Di sisi lain seperti apa kebahagiaan DAUS Mini ketika membelikan baju baru untuk kedua orang tua dan anaknya jelang lebaran Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo semua, saya Cita Cita Tata Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Meninggalkan duka atas keperligian Carlo Saba Dilain kisah, kebahagiaan pun dirajut oleh komedian DAUS Mini Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah DAUS Mini pun tampak begitu sibuk untuk mempersiapkan berbagai hal Salah satunya, membeli baju baru Bersama dua putranya serta sang ibu DAUS pun langsung menyambangi sebuah pusat perbelanjaan Untuk mencari busana muslim untuk dipakainya di hari raya Tidak hanya untuk dirinya saja DAUS Mini pun juga membelikan anak-anaknya pakaian baru Menjelang lebaran yang hanya tinggal menghitung hari Lucunya, DAUS yang membawa dua anaknya yang masih berusia dini Tampak begitu kerepotan ketika harus menjaga dua anak sekaligus Bahkan beberapa kali ia pun tampak kebingungan Saat memilih baju untuk anak-anaknya Sekarang lagi kan mau lebaran ya Kita mau nyari-nyari baju lebaran ya DAUS Eh pegang, ya udah pegang Ya udah pegang Sekarang udah ada dede, jadi babang sama dede nih Yang harus Gitu kalau, kalau, kalau Auminya, kalau Eeeh Artinya sama artinya itu mah Nomor sekian Yang penting mereka berdua dulu nih Gitu sekarang Ini kayaknya dewasa sekali Tuh Ya kan Ini kalau aku, hitungannya kalau aku yang pakai Oke Ini jadinya eee Lone race Eeeh Baju gamis Baju telusan Ya kan Gitu Babang ukurannya apa? Es dewasa Es dewasa Sini Eh Enggak mau Oh, ini dapat jadu aja Teriak aja Enggak mau kencang aja Kenapa? Kamu kenapa? Milih warna putih? Oh, babangnya suka warna putih, pengguna Ya kan Ya kan Milih, dipilihannya sendiri Oh iya tuh Ada Ukuran kecil ada gak ya? Gak ada ya? Gak ada ya? Ada yang kayak gini aja Gimana abang bajunya suka gak bang? Ini buat si dedenya Ini buat si dedenya Jadi buat gedean gak? Tidak Ah, gulung Eh Oh iya nih Yang mana itu kecilan Iya Ini buat si dedenya Ini buat si dedenya Dia yang kalo ini putih tadi Pasti ya kan? Iya Kalau ini masuk ke putaran sedikit ya Iya Sekarang kita udah packing Sekarang tinggal hitung-hitungan Sama ibnnya Silahkan ibn Di total Di total Jadi ini bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Iya siap Tentu saja Tentu saja setiap tahunnya Selalu ada yang berbeda di setiap hari Raya Idul Fitri Tidak terkecuali hal itu pun juga dirasakan oleh Daus Mini Yang kini rumah tangganya sudah di ujung tanduk Masih dalam proses perceraian dengan Shelby Hana Tidak ayal kali ini pun Daus lebaran sendirian Dan pulang ke rumah orang tuanya Lantas Seperti apakah Daus Mini memaknai lebaran pada tahun ini Di tengah detik-detik rumah tangganya yang terancam kandas? Tidaknya ya kalau tahun kemarin ya Ada istri Kan gitu Gitu kan Itu mah Istilahnya Emang ada istri kan Kalau tahun kemarin Kalau sekarang nggak ada Udah gitu aja Kembali lagi ke orang tua Tahun yang sebelumnya Itu Yang pasti Dan lagi-lagi Pasti ada istri Yang sekarang ya nggak ada Itu aja Itu Jadi Apapun itu ya tetap kita harus bersyukur Menikmati perjalanan yang udah kasih kehidupan ini Masih ada keluarga kok Kita ambil hikmahnya aja Emang udah jalanin kayak gini Udah Gak ada kecocokan juga Ya jalanin aja Seiring waktu Kedepannya biar cepat selesai prosesnya Kita juga ada perdamaian Seraturahmi dengan baik Untuk Allah juga Kedepannya ngurusin barang-barang lah intinya gitu Jangan ada rasa dendam juga Sementara itu Seperti apa Momen penuharu saat Denny Sumargo Menunjukkan sikap toleransi Dengan berbagi sajada gratis ke masjid Jelang hari lebaran Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo saya Reski Aditya Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari Thank you Sebuah momen toleransi pun ditunjukkan oleh Denny Sumargo Setelah dirinya ikut berbagi di bulan suci ramadhan Ya, Densu pun membagikan sajada gratis ke masjid Yang tidak jauh dari rumahnya Yang cukup menarik Sebelum masuk ke masjid Denny pun menyempatkan dulu untuk berwudu Densu pun juga menjelaskan Sebagai tempat ibadah yang suci Maka siapapun yang datang ke masjid Termasuk dirinya pun wajib untuk mensucikan diri Dan selepas Densu menyerahkan sumbangannya Pengurus masjid pun juga mendoakan Densu bisa menjadi seorang walaf Lucunya Densu pun menjawab agar didoakan Mendengar jawaban Densu Netizen pun juga memuji jawaban bijaknya Coba duduk nih bang, sebelah kiri bang Alhamdulillah Selamat, siapapun Alhamdulillah Alhamdulillah Buat tiap kali masuk ke masjid Selalu membersihkan Karena masjid itu tempat yang baik dan suci Ada cara apa bang? Ini orang masih tidak ada Ini ada beberapa suaraan ya Assalamualaikum Ada orang sholat Masih ada orang sholat Sipir pake tiap Nanti jumpa lagi Assalamualaikum Semoga bermanfaat semuanya Iya pak Insya Allah pak didoain aja pak ya Iya Makasih pak Assalamualaikum Enggak apa bang Lu gak apa-apa kamu sholat gitu bang Gak apa-apa loh Emang gak boleh? Ya boleh sih Gak apa-apa loh Islam itu agama bapak gue Kristen juga agama keluarga gue Ada yang muda Jadi gue tuh menghormati setiap agama Dan mengikuti mereka punya aturan Kayak gue Masjid gue tadi Hampir budu dulu Karena kita menghormati juga ya maksudnya ya Kan itu kan Batas suci Karena bentuk cerminan yang gue pengen kasih lihat ke orang Kita boleh berbeda Pilihan kita boleh tak sama Tapi kemanusiaan kita harus ada Saya tuh bikin konten itu bukan karena Orang kreatif saya Bukan Karena saya lagi bosen aja Jadi saya lagi bosen Saya bikin aja ngobrol-ngobrol Bosen sama Pergi main basket Bosen bikin konten lucu Jadi kalo ditanya 2023 saya punya plan apa Saya tidak punya plan apa-apa Saya hanya berjalan dengan waktu Menikmati waktu itu Berproses dengan pemikiran saya Memperbaruhi ide-ide saya setiap hari Untuk mengisi kebosanan sih Jadi Ngapain sih bikin konten atau bikin channel Terlalu dibebanin dengan Harus apa-harus apa Karena Nggak ada yang saya kejar juga gitu Saya udah dapat banyak hal yang baik dari Tuhan Istri yang baik Terus rejeki juga Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Hanya di YouTube channel Pastinya Jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga comment Channel Intense Investigasi Terima kasih Terima kasih Seratus Terimah Di Problem